Jangan cek over 100.000 US dollars for the runners-up Indonesia Witan Sulaiman, Ricky Kambuwaya, it's shipping Tadi finish up with Toto, only return, and it's fine Ramae can't clear the ball himself, it's a long game He's coming forward and, oh it's fun Hey guys, ulang coba-coba Ya, teman-teman, akhirnya final piala AFF leg kedua berakhir dengan skor imbang Indonesia 2, Thailand 2 Jelas, pada pertandingan kali ini, timnas Indonesia bermain berbeda Kalau kita komparasikan dengan leg pertama Sedangkan, Thailand juga, kalau kita komparasikan dengan leg pertama, teman-teman Dengan leg kedua ini, jelas permainannya berbeda Terkhusus di leg kedua pertandingan babak pertama Thailand berbeda sekali permainannya Apakah permainan timnas Indonesia meningkat? Ya Apakah permainan timnas Thailand menurun? Bisa di kotak katek Thailand? Kalau kita lihat, gayanya, teman-teman Thailand ini, apa yang dia lakukan ketika menghadapi Indonesia di leg kedua ini Hampir sama Treatmentnya seperti apa yang dilakukan Thailand ketika menghadapi Vietnam di partai semipinal leg kedua, teman-teman Di leg pertama, ketika Thailand menghadapi Vietnam Thailand langsung menggas, banyak menciptakan peluang dan lain sebagainya, teman-teman Sedangkan ketika timnas Thailand menghadapi Vietnam di leg kedua Timnas Thailand serupa nih Gaya permainannya seperti menghadapi Indonesia di babak pertama, teman-teman Lebih banyak menunggu Vietnam pada saat itu lebih banyak menciptakan kreat Tapi efisiensi peluang mereka tidak bisa ciptakan dengan baik Dan timnas Indonesia juga pada leg kedua ini, teman-teman Berhasil memanfaatkan hal tersebut dengan gol Riki Kambuaya Akibat permainan yang sama dilakukan Thailand di leg kedua Seperti apa yang dilakukannya ketika menghadapi Vietnam di leg kedua semipinal, teman-teman Jadi, Thailand, babak pertama, ya lebih banyak menunggu Namun di babak kedua lebih meningkatkan intensitasnya karena dia butuh gol Kembali performanya seperti leg pertama Ataupun ketika leg pertama juga menghadapi Vietnam Indonesia, teman-teman Jadi, Thailand ini mampu membaca permainan Mengatur tempo, ritme, teman-teman Kapan dia butuh untuk menciptakan gol Dia tingkatkan intensitasnya Kapan dia tidak butuh gol Dalam tanda petik, ya teman-teman Dia turunkan tempo dengan semaksimal mungkin Sebaik mungkin Apresiat juga tetap untuk timnas Indonesia, teman-teman Kalau kita lihat permainan kali ini, teman-teman Ya, seperti biasa, teman-teman Timnas Indonesia di awal-awal pertandingan Ya, dominasi cukup tinggi Segala lini coba diekspos, teman-teman Terlihat kentara dari sisi arhan di babak pertama Sedangkan anti-klimaks Bagi pemain-pemain Thailand Yang di leg pertama memanfaatkan sisi arhan yang absen Di leg kedua ini, teman-teman Thailand lebih agresif Mengekspos sisi asnawi mangkualam Jadi, perbedaan ketika arahan tidak ada Sama ada, sangat-sangat kentara Membuat pemain-pemain dari Thailand juga Minimal, ya Untuk menciptakan peluang di babak pertama Walaupun ada dari bola mati Itu berhasil diamankan oleh pemain-pemain Dari timnas Indonesia, teman-teman Nah, selain itu Di samping pemain timnas Indonesia Determinasi tinggi, superior Gaya permainannya di babak pertama Tetap Timnas Indonesia memiliki masalah apa? Kita lihat aja di menit 0-0-16 detik 16 detik nih baru Bermain, teman-teman Dua passing Salah Dilakukan timnas Indonesia Belum berkembang permainan Passing-passing yang dilakukan timnas Indonesia Banyak error, teman-teman Akibatnya apa? Serangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia Ya putus Nah, ini kita bicara dulu Cobalah Lihat di dunia ini Di dunia, teman-teman Mungkin ada sedikit Tapi Selidik ini ya Selidik Selidikan Selidikilah, teman-teman Ada nggak Tim Juara Di turnamen Ataupun kompetisi Yang dalam satu match pertandingan Passing akurasinya hanya 70% berhasil 71% Coba komen di bawah Ada nggak Timnas Ataupun klub Yang juara di satu turnamen Ataupun kompetisi Yang passing akurasi rata-rata keberhasilannya 70% Sampai dengan 75% Kurang lebih dalam satu match, teman-teman Nah, inilah yang terlihat bagi timnas Indonesia Sangat sulit tentunya Kalau kita Bicara, teman-teman Dengan Ingin mau juara Ingin mau berkualitas Gaya permainannya Tapi passing sama kontrolnya juga Tidak begitu maksimal Perhatikan aja Beberapa peluang yang diciptakan oleh pemain-pemain Thailand Dari kontrol Ataupun passing Yang nggak sempurna Ya, contohnya teman-temannya Dari Irpanjaya Ataupun Rumah Kick Beberapa kontrol yang mereka lakukan Tidak maksimal Dan itu Terlihat terjadi pada match tersebut Walaupun ada Beberapa peluang yang mereka ciptakan Tetap aku apresiat, teman-teman Tetap aku apresiat Sedangkan Timnas Thailand Di babak pertama Ya, lebih sering ya Kita sampaikan tadi Memanfaatkan bola mati Counter Dan lain sebagainya Dan seusah ini Indonesia Menggas ya Di babak pertama Terus banyak menciptakan peluang Nah, kembali Trade Apa yang dilakukan oleh timnas Thailand Kembali seperti semula Dengan plan yang mereka inginkan Ketika seperti lag pertama, teman-teman Mendominasi permainan Dan terciptalah dua gol Dalam waktu kurang lebih Empat menit Akibat Ya Scrimmage ya, teman-teman Terjadi di dalam kotak penalti Dari timnas Indonesia Yang membuat timnas Indonesia Sangat sulit Untuk Mengantisipasi hal tersebut Disorganisasi terjadi, teman-teman Khususnya Sekali lagi Seperti di babak pertama Timnas Thailand Memanfaatkan sisi Sektor kanan Dari timnas Indonesia Teman-teman Jadi, disini Kehebatan Pembacaan permainan Dari sisi Polking Dan bisa Diimplementasikan oleh Pemain-pemain Atas Intruksi Pelatih Thailand Ke pemain-pemain Thailand Teman-teman Ketika mereka Diminta untuk menunggu Perhatikan aja lah Di babak pertama Teman-teman Gini Gestur-gestur tubuh Dari pelatih Thailand Untuk artinya apa? Lebih Jaga tempo Ritme Nah, di babak kedua Itu diekspos oleh Pemain-pemain Thailand Terus tuh Determinasi Dominasi Dan Ball position pun Otomatis meningkat Untuk apa? Untuk pemain-pemain Dari timnas Thailand Dan Indonesia juga Terkekang Walaupun bisa menghasilkan Satu goal Untuk timnas Indonesia Melalui Egi Maulana Pikri Teman-teman Tapi Sekali lagi teman-teman ya Apa yang dilakukan Thailand Pada pertandingan kali ini Bukan berarti mereka Mengalami penurunan Memang begitulah gaya mereka Ketika menghadapi Partai dual leg Apalagi jikalau Mereka unggul Di babak pertama Nah, kalau kita bicara Indonesia Di babak satu Babak kedua Apresiat Sepanjang 90 menit Aku apresiasi teman-teman Kenapa? Karena semangatnya Fighting spiritnya teman-teman Seperti apa yang disampaikan oleh Komentator berbahasa Inggrisnya Itu Very very beautiful Fantastis Terus melakukan Pengajaran khususnya Apalagi di babak pertama Semangat merebut bola Melakukan pressing-pressing Dan 2 Sampai 3 Pemain ingin Merebut bola Jarak antar lini Sangat-sangat bagus Teman-teman Dan sedikit Memang ya Perbedaan dilakukan Oleh Paul King Ini di babak Kedua Teman-teman Dengan lebih memanfaatkan Lebar lapangan Dan Pemain Double pipot Dari Timnas Thailand Di babak kedua Yang di babak Kepertama Teman-teman Indonesia berhasil mematikan Lebih dibuat Cair pergerakannya Dalam arti Teman-teman Salah satu Double pipot Dari pemain-pemain Timnas Thailand tersebut Kadang bergeser ke belakang Sebagai Salida La Volpiana Tiga pemain di belakang Sehingga Pemain-pemain dari Timnas Indonesia Yang berada di depan Sulit Mengeliminasi Mematikan build up Yang dilakukan oleh Pemain-pemain Thailand Yang memanfaatkan Sisi lebar lapangan kiri Ataupun Sisi lebar Lapangan Kanan Teman-teman Jadi beberapa Hal-hal tersebut Gagal Dimatikan ya Dibaca oleh Sintayong Di babak kedua Akibat perubahan-perubahan Dilakukan oleh Thailand juga Disamping Masuknya Beberapa pemain Yang mampu Merubah situasi Thailand itu sendiri Di babak pertama STY berhasil Mematikan Volking Di babak kedua Volking berhasil Mematikan Sintayong Teman-teman Itu realita Yang terjadi Pada pertandingan Kali ini Tapi di samping itu Dan aku petik juga Dari komentator Berbahasa Inggris ini Menyebutkan Teman-teman Bahwa Pemain Timnas Indonesia ini Masih muda Young Artinya apa Prospek di masa depan Itu masih ada Dan itulah Poinnya teman-teman Yang bisa dimanfaatkan Oleh Timnas Indonesia Sedangkan Kalau kita bicara Tentang Timnas Thailand Mereka ini Sudah Banyak sekali Pemain-pemain Yang senior Yang mungkin beberapa Tahun ke depan Sudah absen Ataupun pensiun Dari Timnas Thailand itu sendiri Jadi Gap Antara pemain muda Kita saat ini Dengan pemain-pemain Yang sudah makan Asam garam Bagi Timnas senior Thailand Kalau kita komparasi Dengan lag kedua ini Nggak begitu jauh Teman-teman Seperti Aku kutip lagi Yang disampaikan oleh Komentator Berbahasa Inggris Generasi bagi Timnas Indonesia Ini Ada Di masa depan Teman-teman Kalau apa yang sudah Ditanam oleh Sintayong Ini dijaga oleh Federasi Ataupun Khususnya pada saat ini PSSI Untuk mempertahankan Sintayong Dengan harapan apa Yang sudah ditanamkan oleh Sintayong Yang sudah dibangun oleh Sintayong Ini bisa Terkoneksi Terus dari tahun ke tahun Yang membuat apa Yang membuat permainan Timnas Indonesia itu Tidak dari satu tahun Ke tahun berikutnya Berubah sistem Taktikal pola Yang ditanamkan Pelatih-pelatih Yang ada di Timnas Indonesia Teman-teman Good job Di samping Itu semua Pemain Timnas Indonesia Memberikan Sesuatu yang sangat luar biasa Dengan penampilannya Teman-teman Ada salah satu pemain Yang menurut aku Perfect Dalam tanda petik ya Perfect Ini subjektif lagi mungkin nih Siapa dia teman-teman Ricky Kambuaya Ricky Kambuaya Bol retention Penahanan bolanya Passing Control Perfect Pada pertandingan kali ini Dan Ricky Kambuaya Mengajarkan Quote and quote ya Quote and quote Kesemua pemain yang ada Di lapangan tersebut Bukan hanya pemain Indonesia Beginilah cara bermain Beginilah cara Passing Beginilah salah Satu lawan satu Beginilah cara Menahan bola Untuk membuat Terciptanya peluang Good job untuk Timnas Indonesia Tetap semangat Bisa kita lihat Pemain muda menghadapi Timnas senior Dari Timnas Thailand Bisa Dibuat Repot Timnas Thailand itu sendiri Good job Tetap semangat Dan dukung terus Timnas Indonesia Bye Bye